Intro Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi dengan didampingi oleh Kabak Ops, Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat Lantas serta para Kapolsek Sejajaran Polres Asahan bersilaturahmi dengan para wartawan di Aula Wirasatia Polres Asahan. Acara silaturahmi tersebut dihadiri juga oleh Ketua PWI Asahan Inderasi Kumbang dan 30 wartawan Asahan dari sejumlah media masa cetak, elektronik, dan online. Pada kesempatan tersebut, Yemi Mandagi memperkenalkan diri sebagai Kapolres Asahan yang baru untuk menjalin silaturahmi dengan para wartawan, khususnya di Asahan. Hal ini merupakan wujud untuk manajemen pengelola media. Terkait dengan maraknya berita hoak, ujaran kebencian, dan isu sara, kepada para wartawan diharapkan agar bersifat profesional dan berimbang dalam pemberitaan untuk hal-hal yang positif. Dalam pemberitaan media yang belum jelas kebenarannya, jangan diberitakan karena dapat memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia. Dan juga tidak boleh terjadi miskomunikasi antara Polri dan wartawan. Karena wartawan adalah mitra kerja Polri dalam pemberitaan yang benar. Misalnya dalam pemberitaan keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus, Polri menjalin hubungan yang baik kepada masyarakat dan lain sebagainya. Sementara, Ketua PWI Asahan Inderasi Kumbang mengatakan, sebagai insan pes harus menjaga dari berita yang mengandung hoak, ujaran kebencian, dan juga isu sara yang dapat memecah belah kesatuan NKRI. Ketua PWI mengajak para wartawan Asahan untuk mendukung kinerja kepolisian dalam pemberitaan yang positif dan memberikan info-info yang positif dalam menuntaskan kejahatan, sehingga dapat ciptanya Asahan yang aman dan kondusif. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Meliputan Triberata TV, Salam Triberata! Tchau! Tchau! selamat menikmati